Kementerian Luar Negeri Indonesia buka suara terkait aksi blokade warga sipil Israel terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dari masyarakat internasional termasuk Indonesia. Dalam sebuah video beredar terlihat ratusan paket bantuan makanan yang dikemas menggunakan kardus Indomie meski belum jelas apakah isi di dalamnya adalah mie instan. Namun merespon hal tersebut, Kementerian Luar Negeri untuk menguntuk aksi tersebut dan menyatakan hal itu dinilai membuktikan posisi Israel yang terus bertindak represif terhadap warga Gaza dan mencoba menghalangi bantuan yang masuk. Menurut Kementerian Luar Negeri, jaminan kelancaran bantuan kemanusiaan sangat penting. Kementerian Luar Negeri menilai peran Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi hal ini sangat diperlukan.